Kita ke informasi lainnya, pemirsa seluruh kader Partai Perindo dari pusat sampai daerah telah menyatakan tekadnya untuk meraih suara maksimal pada pemilu 2019. Program dan strategi yang matang telah dipersiapkan untuk meraih target suara dengan persentase 2 digit dan memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01, Jokowi Maruf Amin. Kita mempunyai gambaran yang sangat optimis bahwa double digit itu akan bisa kita raih karena kemampuan para caleg yang ada di dapil-dapil itu juga menunjukkan kapasitasnya. Sikap optimis dari sekjen Partai Perindo, Ahmad Rofik, bukan mustahil untuk dicapai. Apalagi seluruh kader Partai Perindo dari pusat sampai daerah telah menyatakan tekadnya untuk meraih suara maksimal pada pemilu 2019 ini. Program dengan strategi yang matang telah dipersiapkan untuk meraih target suara dengan persentase double digit dan memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 01, Jokowi Maruf Amin. Iya kita semua terus mengingatkan pada mereka caleg-caleg ini untuk door to door campaign, kemudian merebut simpati dari masyarakat, warga, kemudian melakukan kerja-kerja positif, kemudian kita membuat branding bahwa Partai Perindo ini adalah yang pro rakyat. Kita harus bersyukur sebagai caleg di Perindo karena DPP kita, baik Pak Ketun, Ketua Umum Pak Haritano maupun Pak Sekjen, Pak Rofik, mereka adalah orang yang betul-betul punya beban yang besar untuk pembangunan Indonesia, khususnya Indonesia Timur. Itu sebabnya mereka selalu mendorong supaya caleg-caleg ini tidak ragu. Berjuang memenangkan pemilu 2019 seluruh caleg Perindo didorong untuk kerja keras dan militan. Sebab bila kemenangan tercapai, Partai Perindo dapat berkontribusi membangun dan memajukan Indonesia melalui kebijakan yang benar dan tepat untuk Indonesia sejahtera. Tim Liputan AI News melaporkan.